Biasanya kalo kukuh-kukuh, aku biasa dengan karakter aku sendiri itu aku selalu membungkui dengan pantun-pantun hits gue karena banyak banget yang kaget dengan pantun-pantun aku, jadi kayak ibaratnya itu memang aku selalu memberikan apapun bersama memberikan apapun yang dihigit oleh para penggunaan-penggunaan semua mengerti banget gitu loh, kalo kak Imro itu kayaknya kurang lesung gitu loh, jadi kak Imro itu ya dan untungnya penulis dan segera udah sangat mengerti itu, jadi akhirnya memang gak sangat dibukakan kesempatan untuk improvisasi